Intro Tretan Madura TV Seorang kurir narkoba di ringkus satres narkoba Polres Bangkalan saat mengambil paket kiriman sabu-sabu seberat 1 kg di sebuah ekspedisi. Narkoba tersebut sebelumnya dikirim dari Pontianak, Kalimantan Barat dan dikemas bertuliskan bungkusan bubuk kopi. Gagalnya pengiriman narkoba tersebut berkat penyelidikan dan pengintaian personil satres narkoba Polres Bangkalan yang dilakukan beberapa hari. Berdasarkan info dan data yang diterima petugas terkait pasokan narkoba dari Pontianak, polisi sempat menguntit tersangka BS alias Bogang yang hilir mudik naik motor. Polisi kemudian mengikuti laju motor pelaku asal Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura tersebut saat menuju ke sebuah kantor jasa ekspedisi. Ketika pelaku keluar membawa kardus dari dalam kantor ekspedisi, sejumlah polisi yang mengintainya langsung menyergap tersangka Bogang. Meski sempat meronta, tersangka akhirnya pasrah di borgol polisi dan membawanya ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka BS alias Bogang mengakui bahwa ia memang memiliki tugas pengambilan paket kiriman narkoba dari Pontianak. Kiriman paket dari seorang bandar berinisial FA tersebut, rencananya akan diantarkan ke seseorang berinisial AR warga Socah Bangkalan. Setelah ditimbang, polisi mendapati bahwa paketan sabu-sabu dalam kardus tersebut memiliki berat 1 kg. Sementara untuk mengelabui petugas paket narkoba di dalam kardus ini diberi tulisan sebagai kiriman bubuk kopi. Tersangka BS alias Bogang juga mengakui ia sudah melakukan pengambilan paket kiriman narkoba dari Pontianak tersebut sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2023 ini. Rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Selatan Bangkalan. Berdasarkan keterangan tersangka, polisi kini masih memburu jaringan narkoba lapas tersebut, yakni tersangka FA dan tersangka AR. Kepada polisi tersangka juga mengaku mendapatkan imbalan sebagai kurir, yakni 2,5 juta rupiah untuk 1 kali pengambilan ke tempat ekspedisi. Serta mendapatkan tambahan 8 juta rupiah saat barang kiriman tersebut sampai ke rumah tujuan. Ternyata setelah dilakukan pendalaman, didapati bungkusan seperti ini yang modusnya bertuliskan kiriman ini adalah isinya kopi. Tapi teman-teman dari kepolisian sudah mengantongi yang bersangkutan ini. Pada saat setelah menerima barang ini dari JNT, anggota kami langsung melakukan perlengkapan terhadap tersangka B. Dan rencananya barang ini akan diberikan kepada saudara Arif yang ada di Soca. Karena barang ini kurang lebih 1 kg atau 1000 gram narkotik. diperoleh dari informasi dari yang tersangka ini yang kita amankan dari Faisal. Dari Polres Bangkalan, Bripka Viki Hartinandamuin, Madura TV melaporkan.